Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya si tukang tambal ban disini Oke untuk video kali ini saya akan mencoba meraktifkan alat tambal ban listrik Alat tambal ban yang sudah saya unboxing kemarin Alat tambal ban listrik seperti ini alatnya yang saya pernah unboxing di video sebelumnya Saya akan coba untuk mempraktekannya seperti apa apakah hasilnya bagus atau tidak Kali ini akan saya praktekkan oke pertama-tama ini oh iya ini saya akan menambal ban dalam sepeda ban dalam mobil ini ini pertama-tama saya terok dulu sambil saya kerok jangan lupa like comment dan tentunya subscribe karena saat dengan subscribe dengan sangat membantu channel ini berkembang karena subscribe juga gratis ya enggak bener-bener kata jangan lupa ya subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya ya nanti setiap ada video yang baru-baru dari saya tapi anda akan tahu sudah saya kerok ya tinggal kita kasih lem kasih lem dulu kemudian kita kasih kompon ini karet kompon Oh ya ini dibawahnya dikasih tatakan karet seperti ini seukuran kres-kresan ini ya setepal lima sentian lah kemudian kita taruh disini yang mau kita tambah ini udah untuk hasil biar untuk hasil lebih bagus saya biarkan menggunakan ini ini adalah kaleng minuman soda oke ini ini kaleng aluminium kaleng pirat atau kaleng apapun kaleng minuman persopengnya biar hasilnya lebih sempurna nanti kita akan lihat sekarang kita press seperti ini iya kita press dulu ini jangan dimasukkan dulu kalau belum di press kalau belum di press dalamnya ini untuk strumen jangan dimasukkan dulu oke ini baru kita masukkan setelah kita masukkan ini ada tanda merah ini ada lampunya menyala merah jadi nanti kita tunggu sampai lampunya mati setelah mati itu langsung kita cabut ceknya ini nanti kita tunggu sebentar oke alat ini sangat praktis sekali sangat mudah digunakan siapapun bisa menggunakannya sangat-sangat mudah buat para pemula juga tidak perlu belajar kita sangat kita masih tahu kita tahu caranya seperti apa ini nanti tinggal untuk lampu lampu indikator ini mati setelah mati nanti kita cabut ceknya oke ini saya menggunakan ini saya menggunakan dengan bandala mobil oh iya alat ini juga bisa untuk tambahkan apa saja dari sepeda motor mobil mobil truk pokoknya segala jenis macam bandalan ini sangat praktis dan sangat mudah ini sekarang kita tinggal tunggu lampu indikator makin untuk untuk sambil menunggu ini jangan lupa subscribe untuk subscribe video gratis untuk bayar setelah subscribe jangan lupa klik tombol loncengnya berarti agar setiap ada video baru dari saya kalian bisa tahu kemudian kita cabut kemudian kita cabut setelah kita cabut kita tunggu sesaat biar matang sempurna oke tadi bilang apa jangan lupa subscribe terus like dan komennya mau komen yang mau seperti apapun terserah mau komen yang jelek baik buruk apa-apa itu buat motivasi buat saya mau cara mudah tambahkan buat siapapun buat para pemula yang lagi tambahkan yang baru mau belajar tambahkan pakai latihan ini sangat praktis sangat mudah tidak perlu belajar lama oke saya kira cukup ini saya akan membukanya dan kita akan lihat hasilnya barang-barang oke kita buka dulu oke oke kita lepas pemanasnya kemudian kita lihat hasilnya seperti ini saya juga belum lihat ini hasilnya 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 sangat sempurna sangat mudah kan cara tambahnya sangat mudah kan cara tambahnya oke waktunya juga sebentar ini video waktu 7 menit ini udah selesai ya kan terus hasilnya semoga video ini bermanfaat oke saya kira cukup sekian dan jangan lupa subscribe dan subscribe klik 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 sampai jumpa ke video selanjutnya oke bye bye sub indo by broth3rmax abone ol